Badan legislasi DPR RI tengah menjadi sorotan. Salah satu alat kelengkapan DPR ini disorot karena menggelar pembahasan rapat RUU Pilkada hari ini. Ada tiga agenda rapat di DPR diantaranya pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rapat Kerja Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang RUU Pilkada. Selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Rapat Panja Pembahasan RUU Pilkada. Selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada. Hari ini Badan Legislasi akan menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada yang mana RUU Pilkada ini merupakan usul inisiatif DPR yang sudah diusulkan sejak November 2023 yang lalu karena berhubung terbentur dengan tahapan pelaksanaan pemilu maka kemudian dari pemerintah surpresnya ditunda. Nah, salah satu yang krusial waktu itu ketika kita mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada itu adalah pemajuan jadwal. Mungkin kawan-kawan masih ingat, waktu itu ada menginginkan jadwal dimajukan ke bulan September. Nah, terus kemudian ada putusan MK yang menolak permohonan pengubahan jadwal. Jadwalnya tetap 27 November. Nah, kemudian karena sudah ditolak maka kehilangan urgensi waktu itu. Sambil menunggu waktu kemudian pemerintah menyembahkan.